Berikutnya kita akan mengetahui apakah yang dimaksud dengan COVID. Secara umum, COVID itu adalah singkatan dari Control Objective for Information and Relative Technology. Dan di COVID itu sendiri terdapat good practice and globally accepted. Jadi sudah diterima di semua kalangan dan menganut sistem yang terbaru, dan juga merupakan the most comprehensive for work for IT governance. Saat ini, ini adalah yang paling digunakan, paling banyak digunakan sebagai perdomaan untuk IT governance, lalu ini juga sebagai unmanageable and logical structure. Lalu COVID itu sendiri juga digunakan sebagai bridging the job between business risk, technical issues, control, needs, and performance measurement requirements. Seperti analis risiko, ataupun sebagai technical issue-nya juga menggunakan COVID, lalu juga sebagai control objective for day-to-day used by business manager and auditors. Ini sangat digunakan untuk standar layanan IT, terlebih untuk perusahaan-perusahaan yang sudah berskala global. Nah, untuk family dari COVID product itu sendiri ada bermacam-macam. Nah, untuk family-nya itu, ini adalah merupakan executive summary-nya, di mana itu ada framework COVID yang bisa kita lihat ini, itu with high level control objective, di mana mengatur untuk management guidelines, ada detail control objective, dan audit guidelines, di mana dari management guidelines itu sendiri mengatur untuk maturity model, ada critical success factor, ada key goal indicator, dan key performance indicator. Selain itu, juga untuk implementation toolset itu sendiri, juga ada executive summary, ada overview, ada case studies, dan FAQ, juga ada sebenarnya PowerPoint presentation, implementation guides, lalu management awareness diagnostics, dan IT control diagnostics. Ini yang terdapat pada toolset yang diberikan ketika kita membaca atau dalam suatu dokumen COVID itu sendiri. Terima kasih telah menonton!